Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Gerakan Anak Sukabumi Anti Ketidakadilan atau GASAK dan Ormas Gerakan Repor Mis Islam atau Garis Dewan Pimpinan Cabang Cikembar melakukan bakti sosial dengan membangun rumah tidak layak huni milik Ma Oyo, Jompo berusia 60 tahun. Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kepadulian dari kedua Ormas tersebut. Ketua Ormas GASAK 46 Cikembar Agus Pratama mengatakan, bantuan tersebut menjadi bukti nyata organisasinya. Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa bermanfaat dan menjadikan kehidupan Ma Oyo jauh lebih layak dan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Ya kami dari DPC Cikembar, GASAK DPC Cikembar bersama Garis DPC Cikembar. Ini adalah bentuk kepadulian nyata kami, kegiatan sosial untuk membantu rumah Jompo yang ada di Kecamatan Cikembar. Untuk bantuan sendiri ini ada berupa material, pasir, ada hebel, mungkin ada sedikit materi uang yang bisa membantu Ma Oyo-nya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Masih banyaknya rumah tidak layak huni di wilayah Sukabumi menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjamin kehidupan masyarakat, khususnya untuk tempat tinggalnya. Dari Cikembar Kabupaten Sukabumi Isman, Sava melaporkan.